Intro Terhitung sejak bulan Oktober 2018 hingga Januari 2019, Rumah Sakit Daerah Idaman RSDI Banjarbaru mencatat terjadi peningkatan pada pasien penderita demam berdarah denjue atau DBD. Kabak Tata Usaha RSDI Daman Banjarbaru, Muhammad Firman Sa mengatakan pada bulan Januari kasus DBD ada 90 pasien dan 140 pasien DHF. Untuk Januari ini peningkat drastis lagi untuk demam denjuenya ada 90 dan DHFnya ada 140 orang. Sementara orang tua yang anaknya terserang DBD umumnya mengaku belum pernah mendapatkan sosialisasi terkait pencegahan DBD dari dinas terkait. Sosialisasi ya sudah lah dari dulu ini rutin ya, cuma masyarakatnya akan ganti-ganti terus, lupa ada yang enggak terpapar ya. Bagaimana mungkin kami yang petugas kesehatan hanya sekian ratus men-cover 240 ribu manusia banjir baru. Sosialisasi ada apa? Sebelumnya mungkin pemberitahuan bagaimana penanggulangan. Belum. Belum ada bulan ini? Belum ada, iya. Ada sesepan atau muskesinas yang terkena di bulan? Enggak ada sih, enggak ada sih selama ini. Enggak ada. Soalnya anak saya ini sudah dua kali masuk. Yang tahun sebelumnya sudah ke DBD pernah ketat juga. Belum ada sesepan juga? Enggak ada. Terjadinya peningkatan jumlah pasien DBD yang didominasi anak-anak membuat ruang inap RSD idaman tak mampu menampung. Menyikapi hal ini pihak RSD idaman menambah ekstrabet untuk para pasien. Dari kota banjir baru, Hans Kimberlan Hiu, Banuatv.com melaporkan.